Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam rahayu, salam waras Setelah sekalian selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di Tonatan TV Kali ini kita akan membahas tentang perjalanan dakwah wali Songo dalam asimilasi pendidikan Tapi sebelumnya setelah sekalian bagi panjendengan yang baru menemukan channel ini Tekanlah tombol subscribe, like dan juga memberi komentar Dan bagi yang panjendengan anggap video ini bermanfaat silahkan bagikan melalui akun media sosial yang panjendengan punyai Usaha pengembangan dakwah Islam yang dijalankan wali Songo Tidak kalah penting adalah usaha pengembangan pendidikan, model dukuh, asrama, dan padipuan dalam bentuk pesantren-pesantren Pesuluan-pesuluan, pegurun-pegurun juga model pendidikan masyarakat yang terbuka lewat langgar, tajuk, masjid-masjid, dan permainan anak-anak Menurut Zaini Ahmad Sis, dalam buku berjudul Standarisasi pengajaran agama di pondok pesantren tahun 1984 Konteks pendidikan pesantren yang representatif mencitrakan sistem pendidikan Islam di Nusantara Pada dasarnya adalah pengambil alian bentuk lembaga pendidikan sistem biara dan asrama yang dipakai oleh para pendidikan dan pikku dalam mengajar dan belajar Sebagian pondok pesantren dikatakan berasal dari mandala Hindu Buddha Dalam abangan santri priayi dan masyarakat Jawa di tahun 1981 Menandakan bahwa sekalipun dalam beberapa hal pondok pesantren mengingatkan orang pada bicara Pondok pesantren mengingatkan orang pada bicara tetapi santri bukanlah para pendidikan Salah satu proses Islamisasi yang dilakukan Wali Songo Melalui pendidikan adalah usaha mengambil alih lembaga pendidikan siwa Buddha yang disebut asrama atau dukuh Yang diformat sesuai ajaran Islam menjadi lembaga pendidikan pondok pesantren Usaha itu menunjukkan hasil menakjubkan Karena para guru sufi dan lembaga Wali Songo mampu memformulasikan nilai-nilai sosial kultur religius yang dianud masyarakat siwa Buddha Dengan nilai-nilai Islam Terutama memformulasi nilai-nilai ketauhidan siwa Buddha dengan ajaran tawhid Islam yang dianud oleh para sufi Dengan kewaskitaan seorang arif yang sudah tercelahkan para guru sufi Mengambil alih sistem pendidikan siwa Buddha yang disebut dukuh yaitu pertapan untuk mendidik calon pendita yang disebut wiku Naskah-naskah kuno yang berjudul sila krama Tingkaing wiku dan rati sasono yang berasal dari era Majapahit Memuat tata krama siswa didukuh dalam menuntut pengetahuan yang disebut guru bakti Dan berisi tata tertib, sikap moral, dan sujud bukti, sujud bakti yang wajib dilakukan para siswa kepada guru rohaninya Para siswa dalam tata krama itu tidak boleh duduk berhadapan dengan guru Tidak boleh memotong pembicaraan guru Menuruti apa yang di ucapkan guru Mengindahkan nasihat guru Meski dalam keadaan marah Berkata-kata yang menyenangkan guru Jika guru datang harus turun dari tempat duduknya Jika guru berjalan harus mengikuti dari belakang dan sebagainya Gagasan guru bakti Dalam sila krama itu mencakup tiga guru atau tri guru Yaitu orang tua yang melahirkannya disebut guru rupoko Guru yang mengajarkan pengetahuan rohani Disebut guru pangatian Dan raja disebut guru wiseso Gagasan ini sampai sekarang masih kita temukan dalam masyarakat muslim di Madura Yang mengenal konsep bapak, babu, guru ratu Yang paling berolah penghormatan dari ketiga guru itu adalah guru pangatian Karena guru pangatian telah membukakan kesadaran kedua Untuk mengenal kehidupan di dunia dan di akhirat Hingga mencapai muksa Khusus untuk guru pangatian di dukuh-dukuh Yang mengajarkan laku sepertua Dan berhak melakukan diksa atau bayat Disebut dengan gelar susuhunan Demikianlah guru-guru sufi Yang memimpin dukuh di masa silam Mendapat gelar susuhunan Dukuh kemudian disebut pesantren Kata santri adalah adaptasi dan istilah sastri Yang bermakna orang-orang yang mempelajari kitab suci Atau sastra Sebagaimana dikemukakan oleh Berg Dalam GIP 1932 halaman 257 Sementara itu Tata krama dalam pengetahuan guru bakti Yang diwujudkan dalam aturan-aturan seseorang Dalam menuntut ilmu pengetahuan agama Mirip dengan aturan-aturan yang terdapat Dada dalam kitab taklimul muta'alim Karya seh as-sarmuji Selain gagasan guru bakti Seorang siswa disebut Di sebuah dukuh ya Dalam menuntut pengetahuan Diwajibkan menjalankan ajaran Yama brata Yaitu ajaran yang mengatur Tata cara pengendalian diri Meliputi prinsip hidup Yang disebut Ahimsa atau tidak menyakiti Tidak menyiksa Tidak membunuh Menjauhi sifat kroda atau marah Moha gelap pikiran Mona angkara murka Mada takabur Iri dan dengki dan raga Mengumbar nafsu Di dalam naskah Rati Sasono disebutkan Lima macam dari Yama brata Yang mencakup Uhimsa Brahmacari Satya Ah Setia Meski Prinsip Ahimsa Dimaknai tidak menyakiti Tidak membunuh Dan seorang wiku Diharuskan memiliki sifat kasih sayang Terhadap semua makhluk Namun ditegaskan Bahwa Seorang wiku Atau seswa rohani Boleh melakukan Himsa karma Atau seperti tindakan Kisos ya Dalam Islam Yaitu membunuh Atau menyakiti Orang jahat Yang berlaku Kejam Terhadap dirinya Dalam usaha Bila diri Akan tetapi Himsa karma Tidak boleh dilakukan Terhadap penjahat Yang sudah tertangkap Dan tidak berdaya Wiku yang disiksa Ditindas Dianiaya Dipukuli Dicacimaki Harus membalasnya Secara setimpal Seorang wiku Diharuskan bersifat satya Yaitu jujur Tidak bicara kotor Ucapannya tidak menyakitkan hati Tidak memaki Tidak menggerutu Tidak menyupai Tidak berdusta Satya juga bermakna Taat dan setia Melakukan brata Yang terkait dengan makanan Minuman Tata cara berpakaian Sampai tempat tinggal Hingga perhiasan Yang disebut sebagai Satya brata Setelah yang berbahagia Nah Seiring lenyapnya Keraton-keraton Baik sentral Maupun regional Menyusul terancamnya Pusat-pusat keagamaan Yang pada gelirannya lenyap Pada waktunya Memiliki peran besar Dalam proses Hilangnya Sastra Jawa kuno Kakawin yang Terpengaruh Hindu India Dengan digantikan Era Sastra Jawa Tengahan Bercorak Islam Tembang Pusat-pusat pendidikan Keagamaan lama Seperti Dukuh Asrama Dan Pade Puan pun lenyap Seiring terjadinya Perubahan Muncul kembali Dalam wujud Pusat-pusat pendidikan Keagamaan Islam Yang kemudian Disebut Pesantren Yang tidak lain adalah Pusat pendidikan Keagamaan Dukuh Dalam bentuk Yang baru Setelah yang berbahagia Demikian dulu Apa yang bisa saya sampaikan Terkait Asimilasi pendidikan Dari dakwah Wali Songo Ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Terakhir Ungkapan Onorino Ono upo Ono awan Ono pangan Salam budaya Salam rahayu Salam waras Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati